Oke teman-teman, selamat malam dan selamat berjumpa lagi bersama kami Kretekus Indonesia Salam sobat-sobat Malam ini, kita Kretekus Indonesia latihan ngopi di mana mas juga? Awan Bengi Coffee and T Jalan Kaliorang KM9 Di Jogja Dan malam ini, kedatangan tamu spesial lagi teman-teman Yaitu tamu Kretekus CEWE Dan nanti kita akan mengulik siapakah namanya dan dari mana Terus disini ngapain gitu loh Halo sobat-sobat Keren banget ini Mbak Indah Perkenalkan, nama saya Indah Saya dari Kabupaten X Jawa Tengah Jawa Tengah ya? Siap-siap Oke, terus di Jogja ini ngapain Mbak? Kuliah Oh berarti asli Jawa Tengah tapi kuliah di Jogja Ya Di pesen apa aja teman-teman? Mas Tepek dulu apa? Kalau awan orang kampung teman-teman Jadi aku pesennya kopi kampung Tapi ini kopinya dari teman gue Kalau mas Yuga Apa? Saya Yin Yang Yin Yang Itu kopi campur Espresso ya? Espresso, susu Mbak Indah? Nggak pesen ini Kalau tadi ngopi tapi gelasnya ketinggalan Wah ketinggalan dirumah kayaknya Sekarang Sekarang Es teh Es teh teman-teman Kopi Pestinya es teh Hado Oke teman-teman aku sambil sebat teman-teman Sebat kita malam ini ada yang biasa Kudang garam internasional Bisa kita bisa go dunia Oh iya ini mbak Kan Di Jogja kuliah ya mbak Udah Berapa Semester Semester tua Semester 8 Semester 8 ya Semester 8 teman-teman Semoga aja bisa Cepat lulus dan cumlot ya mbak Cuma cumlot ya Cumlot ya Oke teman-teman Oh iya Kan di pandangan wanita ya Biasanya kalau cowok Merokok tuh Kurang bagus Itu kalau menurut mbak Indah sendiri gimana Kalau menurutku sih ya Sekarang ya Biasa aja sih mas Kalau dulu aku sempat gak suka sama perokok Oh iya Karena menurutku tuh perokok gimana ya Kayak ada stigma tersendiri Negatif gitu ya Negatif lah Pokoknya yang merokok itu jelek gitu ya Padahal gak semua kayak gitu ya mbak Indah ya Dan punya kriteria bahasanya Harus memiliki suami yang Yang tidak merokok Tidak merokok Siap 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 Berarti itu udah bisa digarisbawahi mbak Enggak harus berarti mbak Enggak harus Berarti teman-teman Kalau yang lihat youtube kita Bagi yang cewek Jangan takut punya cowok yang merokok Merekok boleh Tapi ya Harus produknya untuk berkarya ya Enggak cuma merokok aja Betul Dan tau tempat juga ya teman-teman Oh ya mbak Indah Ini kan kebanyakan kan teman-teman Kretekus ini Masih ada yang belum tahu tentang perokok baik atau perokok santun mbak Ya Kan Kebanyakan ada yang masih merokok sembarangan Ada yang masih merokok Merugikan orang lain Nah sebagai Kita kretekus Indonesia Biar Baik atau santun Itu gimana sih caranya biar Kita tetap merokok enjoy Tapi dengan baik Kalau menurut pandangan Mbak Indah sebagai kretekus cewek Gimana mbak Indah Kalau menurutku ini ya Yang pertama itu Jangan merokok ketika berkendara Setuju banget Karena Kalau merokok pas berkendara itu Pertama juga gak enak ya mbak ya Itu yang pertama Asapnya ngena orang Kan itu dijalankan Gak cuma kita aja ya Tapi banyak orang Ada orang yang Di jalan Ada yang punya riwayat asma Ada yang punya riwayat apa-apa Sementara kan mereka juga butuh Lewat di jalan itu Karena ada keperluan yang Penting mungkin bagi mereka Jadi Ya saling menghargai aja Terus Habis itu Masalah abunya juga Oh iya Abu rokok pas berkendara ya Abu rokok pas berkendara Itu bahaya banget ya Buat pengendara lain Karena bisa Bikin iritasi mata Apalagi kalau abunya yang masih Menyala Menyala Itu Jangan bahaya Sangat mengganggu banget ya mbak ya Oke terus ada lagi mbak Indah Ada lagi Kalau merokok di tempat umum Oke contohnya Contohnya kayak di Kawasan wisata terbuka Di Malioboro misalnya Yang Jogja sini yang dekat Itu Kan itu kan Biasanya kan Kalau di tempat wisata umum terbuka Itu kan banyak Wanita sama anak kecil Ya kalau memang ingin merokok Atau disana memang Memang diperbolehkan merokok Ya silahkan Tapi jangan mendekat Berusaha mencari tempat Yang tidak dekat dengan wanita Atau rokok Atau anak-anak Anak kecil Oke siap Terus ada lagi mbak Terus Kalau di tempat umum juga itu Ini Usahakan cari yang Ada smoking area nya Kalau mau merokok Kalau enggak ada Ya itu tadi Kalau bisa jauh dari Wanita sama anak-anak Oke Terus Diminum mbak Terus juga ini Kan apa namanya Kalau misal Kayak kumpul-kumpul gini Sama teman-teman kan Siap-siap Kan kadang ada teman yang Enggak merokok Betul Tapi Menerima Kalau kalian itu merokok Ada juga teman yang Bener-bener anti Sama Asapnya Asapnya Kehirup dikit aja Udah bikin pusing Dan lain sebagainya kan Nah terus Gimana caranya mbak Nah itu Usahakan Sebelum merokok itu Kalian Ini dululah Apa namanya Kayak Enggak izin sih Tapi kayak cuma Bilang Aku tak merokok Ya Itu loh Jadi Pemberitahuan Pemberitahuan dulu Sebelum kalian Menyarakan rokok Biar teman kalian juga Kalau memang dia Enggak merasa Juga Enggak merasa Enak Kalau ada yang merokok Bisa memposisikan diri Terus yang kedua Itu Kalau mau merokok Cari arah angin dulu Berarti kita Lihat Arah mata angin dulu Enggak Bukan mata Angin Arah 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 angin Jadi misal Aku sama Mas Yuga Mas Yuga Ini mau Merokok Dan aku Nggak suka Asapnya Wah aku pusing Kalau misal Mau Kamu Ngerokok Oh yaudah Aku tak Pindah tempat Pindah tempat Atau Kalau memang Tempatnya Enggak ada Mas Yuga Cari mata angin Arah angin Arah angin Biar nanti Asapnya Bisa diarahkan Mengikuti angin Dan tidak Mengenai Temannya Yang tidak Suka Merokok Mantep Nih Bawanya Teman Ada lagi Mbak Indah Cukup Itu Teman-teman Kretekus Indonesia Digenerin Katanya Mbak Indah Jangan Merokok Pas berkendara Tadi Pertama Terus Jangan Apa Mbak Lagi Kedua Jangan Merokok Di Jekat Wanita Atau Anak Kecil Terus Dan Kalau Merokok Di Tempat Wisata Carlas Smoking Area Kalau Enggak Nyari Tempat Yang Sirkulasi Udara Bagus Yang Mbak Indah Sosodara Bagus Di Pohon Atau Di Tempat Yang Terakhir Tadi Kumpul Sama Teman-teman Ada Yang Merokok Ya Tanya Teman-teman Bisa Terimakasih Tempat Yang Bisa Buat Perokok Sip Itu Terima kasih Banyak Mbak Indah Oke Oke Teman-teman Ada yang Minat Join Kesini Nanti Bisa Kopi Bareng Sama Mbak Indah Sama Mas Juga Teman-teman Kereta Kus Yang Lain Kita Tunggu Teman-teman Di Juga Gitu Ada Tambahan Mas Juga Enggak Sih Teman-teman Buat Teman-teman Yang Perokok Kalau Bisa Di Hibuan Yang Tadi Yang Disarankan Mbak Indah Itu Diterapin Seandainya Itu Keadaan Mendesa Dan Kepengen Pangan Ngerokok Tolonglah Cari tempat Yang strategis Buat Ngerokok Siap Gitu Aja Sintem Oh Ya Ini Kan Kita Lagi Di Kopi Awan Bengi Nah Menurut saya Untuk Menu Spesial Minuman Di Kopi Awan Bengi Ini Kalau Menurut saya Yang Kopi Yang Kedua Yang Ini Kopi Kampung Kampung Sangat Recommended Gaganya Tidak Begitu Mahal Dan Enak Kalau Menurut Mbak Indah Untuk Menu Yang Ada Di Tempat Kopi Ini Yang Paling Favorit Apa Kopinya Kopi Yang Ini Berarti Sama Makanannya Rasanya Rasa Rumahan Rasa Masakan Rumahan Temen Orang Perantauan Atau Jauh Dari Rumah Langsung Kesini Kopi Awan Bengi Rasanya Makan Nostalgia Di Dapur Rumah Kalau Mas Menuh Minuman Favorit Apa Kalau Disini Sebenarnya Kopi Kampung Karena Penasaran Sama Kopi Yin Oh Itu Karena Katanya Menuhan Jalanya Disini Kopi Yin Terus Anggapannya Enak Enak Tapi Kopinya Kan Pake Es Tapi Jadi Kesannya Itu Bukan Kopi Apa Nyusu Ya Apa Ya Pasang Kopi Pake Es Kalau Kopi Itu Mayoritas Pasti Panas Oh Oke Jadi Kenikmatannya Itu Beda Aja Dengan Biasa Oke Masih Penyambah Indah Udah Mau Kopi Bareng Teman Tratekus Disini Dan Terima kasih Juga Bagi Teman Teman Semua Yang Udah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Comment Juga Teman Teman Dan Share Teman Kalau Ada Dm Aja Mas Oke Instagramnya Apa Mas Gratekus Indonesia Yoi Banget Jangan Luar Di Follow Juga Oke Terima kasih Banyak Teman Teman Cukup Sekian Video Malam Ini Tetap Saling Menghargai Rasa Budaya Sejarah Nilai Tentang Apa Yang Sudah Ada Salam Sobat Sobat